kalau ini bisa lihat belum dokter sudah belum dok ini ya belum lagi belum 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 lihat deh belum dok kalau PowerPoint ini bisa lihat enggak belum bisa terlihat belum dok? belum sebentar-bentar maaf kalau ini? bentar-bentar belum kali ini bisa lihat sudah dok sudah oke jadi ketika bayi lahir ya bayi lahir apa yang dilakukan bisa lihat enggak? maaf bisa dokter bisa dokter bisa apakah bayi aktif bergerak atau lemas? setelah memutuskan bahwa bayi tidak perlu diresusitasi keringkan bayi mulai dari muka kepala dan bagian tubuh lainnya dengan halus kecuali bagian tangan tanpa membersihkan fernix bagian tangan tidak dikeringkan karena bau cairan amion pada tangan bayi membantunya mencari putih ibunya jangan isap lendir di dalam mulut atau hidung bayi ganti handuk yang basah dengan handuk kering prinsipnya hangatkan periksa kembali putih ruts dalam waktu 1 menit suntikan 10 unit oksitosin intramuskuler di 1 per 3 paha ibunya jadi begitu bayinya baik penapas baik dan geraknya api maka cukup dikeringkan tunggu 2 menit kemudian dipotong iya lakukan penjepitan kedua dengan jarak 2 cm dari tempat jepitan pertama pada sisi ibu dengan satu tangan menjadi landasan tali pusat memotong tali pusat diantara kedua kler kemudian ikat puntung tali pusat dengan benang yang steril berikarkan tali di sekeliling puntung tali pusat dan ikat puntung kedua kalinya dengan simpul mati di bagian yang berlawanan lepaskan klerp dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan kemudian ya ini prinsip IMD segera di perhatikan posisinya ini prinsip IMD selama 1 jam bayi diletakkan di dada ibu bayi dibiarkan tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam selama sekitar 30 menit pertama bayi akan waspada dan melihat sekelilingnya bayi akan meraba merasakan dan mencium keadaan di selilingnya bayi juga akan menendang menggerakkan kaki, bahu, lengan, dan badannya stimulasi ini akan membantu uterus untuk berkontraksi dan mengeluarkan placenta kemudian bayi akan mulai mengecahkan bibir dan membawa jarinya ke mulut kemudian bayi mengeluarkan air liur kemampuan penciuman bayi baru lahir telah sangat berkembang pada saat bayi dilahirkan dengan mencium aroma air ketuban yang masih tersisa di tangannya akan menghubungkannya dengan putih ibu yang memiliki aroma yang sama dengan mengandalkan indera penciumannya bayi akan bergerak menuju putih biasanya dengan menggerak-gerakan kepalanya mendorong dengan kaki dan menggerakkan bahu dan tangan untuk memposisikan mulutnya ke arah putih ibu meskipun kemampuan melihatnya terbatas bayi bisa melihat areola dan bergerak ke arah sana saat bayi mencapai putih bayi akan mengangkat kepala dengan mulut terbuka kemudian bayi menguluk putih dan mulai menyusu menyusu pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit bayi cukup menyusu dari 1 bayu darah biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu tunda semua asuhan bayi baru lahir normal lainnya hingga bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam tunda untuk memandikan bayi paling sedikit sampai 6 jam setelah bayi lahir atau pada hari berikut bayi dijaga kehangatannya dengan diselimuti dan diberi tutupan kepala bayi jangan dibedong karena memedong bayi akan membuatnya lebih dingin setelah 1 jam lakukan penimbangan dan pengukuran bayi beri tegas mata antibiotik profilaksis kemudian suntikan vitamin K1 1 mg intramuskular di paha kanan arterolateral 1 jam kemudian berikan suntikan vitamin K dulu di paha kiri anggung lateral letakkan bayi dalam jangkauan ini agar sewaktu-waktu bisa disusukan bila bayi belum berhasil menyusu dalam satu jam pertama letakkan kembali bayi pada dada ibu dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu pada hari-hari selanjutnya tetap biarkan ibu dan bayi bersama-sama terlalu menyusu sesering keinginan bayinya kira-kira setiap 2 jam jangan memberikan makanan atau minuman lain termasuk susu formula karena bisa membahayakan kesehatan bayi ada banyak akibat yang bahaya bila susu formula diberikan oke suaranya bisa kedengar dek jadi tadi adalah prinsip prinsip kalau bayinya kalau bayi lahir pertanyaannya kan ada dua apakah menangis baik apakah butuh resitasi atau tidak kalau tidak maka pelakuannya seperti tadi ya jadi begitu lahir tidak langsung dipotong cukup dikeringkan saja ya dikeringkan kecuali telapak tangan letakkan di perut ibu sebentar sambil dibungkus kemudian potong tali pusat tunggu dua menit setelah itu baru di IMD segera diletakkan di dada untuk skin to skin contact selama minimal satu jam ini adalah pelajaran tentang bayi yang sehat bagaimana kalau bayi itu lahir tidak langsung menangis atau tonusnya lemah maka perlakuannya adalah dilakukan resusitasi alurnya seperti yang kemarin lakukan langkah awal kemudian dilakukan penilaian heart rate upaya nafas kalau tidak heart rate kurang dari 100 maka dilakukan ventilasi tekanan positif ya kalau bayinya setelah langkah awal langkah awal itu terdiri hangatkan posisikan bersihkan jalan nafas kemudian stimulasi dan posisikan lagi heart rate nya di atas 100 tetapi terdapat distres nafas ada retraksi atau heart rate atau nafas lebih dari 60 maka diberikan sipe ya kalau bayinya lahir tonusnya baik nangisnya kencang seperti bayi tadi maka perawatan pasca lahir segera seperti tadi jadi dikeringkan kemudian letakkan di dada ibu potong tali pusat IMD setelah IMD baru diberikan vitamin K satu jam kemudian hepatitis habis itu enam jam baru dimandikan jadi tidak boleh segera dimandikan rawat gabung kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lengkap dan selanjutnya setelah 24 jam atau 2x24 jam pemeriksaan saat pulang makanya kemarin pelajarannya adalah pemeriksaan fisik segera setelah lahir sampai dengan 1 jam kemudian setelah pulang nah ini ada pada materi blok 11 juga ada materi tentang patologi neonatus atau kelainan-kelainan neonatus yang sering didapatkan pada yang akan saya sampaikan adalah kelainan-kelainan yang sering didapatkan dan menyebabkan kematian pada neonatus maaf suaranya bisa terdengar? bisa 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 kita bahas tentang bayi yang tidak sehat atau bayi dengan patologis bahwa kematian neonatus di Indonesia itu dari studi SKRP studi kesehatan rumah tangga dan riset kesehatan dasar dari tahun 2001 dan 2017 kematian neonatus sekali lagi neonatus itu antara lahir sampai dengan usia kurang lebih 4 minggu atau 30 hari penyebabnya adalah yang pertama asfiksia BPLR atau prematuritas kemudian tetanus masalah pemberian makan kemudian masalah hematologi dan infeksi pada riset kesehatan 2017 eh 2007 yang paling banyak adalah gangguan saluran nafas kemudian prematuritas sepsis hipotermi kelainan darah di dalamnya adalah ikterik postmaturitas dan kelainan kognitar yang akan kita bahas nanti adalah penyakit-penyakit yang sering terjadi yang menyebabkan kematian ini yang pertama tentang BBLR BBLR singkatannya adalah bayi berat lahir rendah dikatakan berat lahir rendah kalau kalau beratnya kurang dari 2.500 jadi 2.500 bukan BBLR 2.400 9 9 itu yang baru BBLR tanpa memandang gestasi jadi BBLR bisa prematur bisa matur karena batasan matur itu 3-7 minggu jadi BBLR bisa matur bisa prematur bahkan bisa postmatur BBLR dibagi menjadi 3 yaitu BBLR yang sangat rendah antara 1.000 ya sampai dengan 1.499 atau 1.500 itu BBL sangat rendah atau amat sangat rendah kalau beratnya kurang dari 1.000 gram kalau 1.500 sampai 2.499 BBLR saja dibawahnya lagi ada BBLSR sangat rendah dan BBLASR amat sangat rendah sementara bayi preterm atau bayi kurang bulan definisinya adalah bayi yang lahir sebelum usia gestasi 37 minggu tanpa memandang berat lahir jadi bisa saja bayi itu berat badannya kurang dari 2.500 kilo tapi usia kehamilannya 35 minggu namanya prematuritas murni bisa saja bayinya kurang dari 37 tapi beratnya bisa 2.700 atau 2.500 lebih oke ini ada dua gambar satunya bayi yang BBLR dan prematur satunya bayi yang aterem ya dilihat tampak klinisnya sangat berbeda warna kulit gerakannya tonusnya tangisnya akan berbeda ya nanti ada ini adalah kurva namanya kurva Fenton kurva Fenton adalah untuk menilai bayi ini misalnya akhir di usia 37 36 minggu misalnya bayinya kok beratnya misalnya cuma satu kilo berarti dia di persentil lebih rendah dari persentil persentil sepuluh sehingga bayi itu bayi kecil dan prematur jadi bisa bayi itu prematur juga kecil atau bahkan bisa usianya 37 minggu lahirnya tetapi beratnya katakanlah 3 kilo maka dia termasuk besar masa kehamilan jadi bayinya besar untuk usia kestasi 36 minggu ini adalah tanda-tanda bayi kurang bulan atau bayi yang prematuritas murni jadi bayi yang kurang dari 37 minggu seperti bayi yang sebelah kiri tadi kulitnya tipis mengkilat tulang rawan telinga sangat lunak belum beruntut sempurna kemudian lanugun lanugun itu adalah kulit halus pada bayi biasanya ada di pesengguk kemudian payudaranya belum terlihat atau datar putihnya biasanya belum berwarna hitam atau bahkan datar labium mayar belum sempurna tolong nanti dibaca ini tanda prematuritas ini tanda dari bayi kurang 37 minggu tetapi bukan tanda bayi kurang dari BBLR karena BBLR definisinya cuma dari berat badan sampai ini jelas cukup jelas jadi pada BBLR ada dua kriteri ada dua bayi bayi yang memang prematur kurang dari 37 minggu atau bayi yang cukup bulan tetapi pertumbuhannya terlambat tentunya gejala klinisnya berbeda misalnya kalau bayi yang prematur murni makulitnya tipis sementara bayi yang BBLR tapi cukup bulan walaupun beratnya katakanlah 1700 tapi kulitnya sudah tebal sudah warnanya tidak kemerahan memburu darahnya kulitnya sudah melisut kalau ini kulitnya tipis halus lanugirnya kalau bayi yang prematur itu biasanya banyak pada bayi yang matur biasanya lanugirnya tidak ada lemak bawah kulitnya sedikit kalau pada bayi yang matur lemak bawah kulitnya banyak ini perbedaan anda harus bedakan karena makin prematur dan makin kecil bayi maka prognosisnya tidak bagus kesiapan hidup di luarnya belum matang kalau ini sebetulnya bayi yang sebelah kanan ini bayi yang cukup bulan ini sebetulnya organ-organnya sudah matur tapi ukurannya kecil wajahnya kurus seperti orang tua kulitnya sudah tebal keriput lemak bawah kulitnya cukup banyak tipis ya pembuluh darahnya bawah kulitnya biasanya tidak terlihat area grandula area mamanya itu biasanya sudah menonjol merah sudah mulai coklat dan ada tonjolan dari putih nah ini adalah kurva tadi yang bisa membedakan bayi kalau bayi kurang bulan itu kan ini batasnya garis yang ini merah ini ya bisa letaknya di posisi sini yang memang bayi yang kurang bulan tapi bayi bayi kecil tapi cukup bulan atau bayi yang kecil memang kurang bulan ya jadi bayi yang di sini itu sudah kecil tapi kurang bulan kalau di sini kurang kecil tapi bayi ini bayi besar tapi kurang bulan kalau bayi di sebelah sini adalah bayi yang cukup bulan dan bayinya besar kalau di sini bayi cukup bulan tapi bayinya kecil jadi bayi kecil itu bisa dua kemungkinan memang kurang bulan atau bayi yang cukup bulan atau lebih bulan ini adalah kejadian bayi prematur eh bayi kecil ya BBLR ya hampir 10% jadi kalau ada bayi 100 lahir sekitar 10% nya BBLR ya ini pada penelitian risk kesehatan dasar tahun 2013 di dunia ini di Indonesia kalau yang risk kesehatan dasar ini kalau di dunia sekitar 15-20% ya cukup banyak ini kalau ada 100 persalinan maka 20-nya adalah bayi BBLR ya terutama di negara yang miskin dan negara berkembang sama sementara kematiannya bahwa BBLR mempunyai mortalitas dan mortipitas tinggi jadi bayi yang makin kecil bayi maka kematiannya akan makin makin besar dengan angka kesakitan juga makin besar ya bisa sekitar 30-an ini bisa ya 30% ini bayi kematian ini disebabkan oleh BBLR dan prematuritas ya nah apa sih masalahnya pada bayi BBLR masalah bayi BBLR ini bisa masalah yang akut jangka pendek bisa masalah jangka panjang masalah jangka pendeknya biasanya karena hipotermi infeksi kesulitan meminum ya kemudian ada NEK nekrotizing enterocolitis atau peradangan pada usus kemudian gangguan nafas distres nafas penyakit jantung patendotus arteriosus hipotensi pedaran intraventriculat anemia kuning dan gagal tumbuh ini pada jangka pendek pada jangka panjangnya resiko diabetesnya lebih tinggi resiko penyakit koronernya lebih tinggi hipertensi dan penyakit kronisnya lebih tinggi nah ini adalah masalah-masalah masalah umum pada BBLR bisa gangguan nafas bisa hipotermi hipoglikemi masalah pemberian asi karena nelannya refleknya belum baik sehingga dia ngenyutnya julek ya ada infeksi ada ikterus ada perdarahan penyakit jantung bawaan ini adalah ROP ROP itu retinopathy of prematurity jadi kerusakan pada retina sarap kedua karena prematuritasnya sehingga dia buta bayinya ya banyak bayi-bayi dengan prematur bayi yang 900 yang serap yang seribu serama tetapi pada akhirnya buta dampak jangka panjang dan jangka pendek dampak jangka panjangnya tadi ya cukup banyak jadi apa penyebab BBLR bayi kecil problemnya diantaranya adalah karena memang kehamilan prematur yang kedua karena gisinya kurang yang ketiga adalah gabungan keduanya ya ya memang waktunya biasanya karena induksi persalinan cesaria ya karena trauma aktivitas fisik gisi yang buruk infeksi intrauterin infeksi jalan nafas penyakit jantung hipertensi salah satu menyebabkan bayi-bayi berakhir prematur atau kurang gisi misalnya ibunya mengalami diabetes atau kehamilan multiple ya bayinya dua atau tiga atau empat maka bayinya akan jantung kecil nah bagaimana tata laksananya sama seperti tata laksananya bayi lahir karena begitu bayinya lahir baik maka perhatikan ya persalinan harus bersih dan aman tetapi suhunya tidak boleh hipotermi lingkungannya harus suhunya dipertahankan di antara di atas 25 derajat ya kemudian IMD kalau bayi sangat kecil BPRS amat rendah maka perlu dikasih topi ya kemarin sudah dijelasin bahwa resultasi pada bayi yang sangat kecil kurang dari 1.500 maka kepalanya pada saat menghangatkan perhatikan harus dikasih topi nah asuhannya sama kalau BBLR sehat maka dilakukan AMC perawatan metode to skin contact kemudian pemberian ASI pencegahan infeksi imunisasi tetap diberikan BBLR ya kemudian pengawasan dengan persa pengawasan terhadap bahaya kemudian kalau bayi sakit harus diantisipi dari hipotermi hipoflikemi kejang kuning problem minum dan diaris setelah kelainan bawaan semakin kecil bayi biasanya akan beresiko mengalami kelainan bawaan lebih besar masalah lain patologi lain adalah trauma trauma lahir seperti diketahui bahwa bayi-bayi yang mempunyai predisposisi misalnya bayi-bayi dengan pelimi kehamilan pertama kemudian ada cpd ibu-bayinya pendek misalnya kurang dari 1,5 meter kemudian panggulnya ada kelainan partes lama atau distofia akan beresiko mengalami trauma pada bayi kemudian janin yang presentasi abnormal tentunya ya ya misalnya janin yang sungsang presentasi muka BBLSR BBLSR prematur makin kecil bayi maka resiko traumanya makin besar bahkan bayi yang besar makrosomia bayi yang lebih dari 4 kg yang namanya bayi makrosomia tentunya akan mengalami resiko trauma juga bayi dengan pelainan bawaan seperti hidrus palus kemudian tindakan obstreti seperti forcep vakum bahkan juga persalinan normal itu sendiri trauma bisa terjadi di kepala bisa mengenai saraf mengenai wajah mengenai tulang dan organ abdomen ini yang sering terjadi ya untuk yang di kepala Anda harus bisa membedakan apa itu kaput sesudanium apa itu sefal hematum pada yang kaput sesudanium ini prognosisnya jauh lebih baik daripada yang sefal ya Anda bagaimana membedakannya kalau kaput suksedanium itu adalah udim di sub ya di bawah kulit ya di luar daripada tulang tengkora sementara sefal hematum itu adanya peradangan di pembengkakan aduk udim pada super STL sampai dengan tulang sehingga nanti akan berbeda kalau pada kaput itu tidak melewati kalau pada kaput sesudani melewati sutura tetapi kalau sefal hematum maka tidak akan melewati sutura ya ini bedanya antara kaput sesudanium dengan dengan apa dengan sefal hematum Anda harus bedakan ya biasanya ya semuanya tidak membutuhkan terapi ya jadi tidak usah diapa-apain di-observasi saja ya komunikasinya jarang ini adalah ada jejas di bawah superesteum ya komunikasinya bisa infeksi bisa ikterik tentunya ada anemia karena itu ada hematum mengumpulan darah maka anemia memungkinkan ya dd-nya adalah sefal hematum ini kaput sesudanium kaput sefal hematum bentuknya ya biasanya lebih keras ya batasnya lebih tegas letaknya lebih dalam karena posisinya di superesteum sefal hematum ini yang sefal hematum jadi ini ada tulang pengurak ini peristeum maka dia ada udim hematum di superesteum tapi kalau kaput sesudanium dia udim atau hematumnya di sup kutan ya sehingga sup kutan bisa terdapat di sini juga ini adalah sutura bisa terjadi di sini tetapi kalau sefal hematum tidak mungkin terjadi di sini ini salah satu clue untuk membedakan antara kaput sesudanium dan sefal hematum adalah melintas atau tidaknya suatu bengkak itu lewat sutura sutura adalah perbatasan diantara dua dua tulang pengurak ini adalah sefal hematum letaknya ya tidak ada perluasan melewati garis sutura ini khas sekali ya biasanya ini karena tindakan ya nah komplikasinya sama infeksi terik kemudian anemi sembuhnya lebih lama dua sampai delapan minggu kalau tadi kaput sembuhnya dalam minggu-minggu awal sudah sembuh tapi kalau sefal hematum biasanya lebih lama tidak kondisi perdarahan yang lebih berat lagi yaitu letaknya lebih dalam lagi biasanya disertai dengan trauma kepala berat ya biasanya disertai dengan perdara intrakranial atau fraktur tengkorak maaf bisa juga terjadi fraktur pada tengkorak ini dilihat ya cekung tengkoraknya jadi hati-hati dalam memimpin persalinan karena bayi itu masih sangat lemah kalau tindakan persalinnya tidak pas dia kursus tidak pas memimpin persalinnya tidak pas maka bisa menyebabkan fraktur tengkorak yang lebih parah lagi kalau terjadi perdarahan intrakranial pada kasus ini terjadi perdaraan di ruang subdural ini ruang subdural ini ada tengkorak tengkorak ini ada otak diada perdarahan bentuknya ingat lihat seperti bulan sabit diagnosinya tentunya dengan CT scan atau mungkin USG kepala tapi walaupun kadang-kadang disertai dengan fraktur tengkorak konservatif coba kalau tidak perdaraannya tidak banyak tidak usah diapa-apain perdaraan di ruang sub arah lebih dalam lagi bentuknya seperti beda lagi seperti cepung disininya ini dekor ini bisa di kulitnya juga bisa ada sepal ini di atasnya ada sepal lematung di atasnya lagi ada kaput sudanium di bawahnya ada perdaraan juga bisa jadi masih mungkin terjadi kesamaan makanya kalau ada riwayat trauma misalnya persalinan yang sulit bayinya sangat besar letak sungsang lahir asfiksi kepalanya monyong sekali kesadarannya buruk mungkin saja terjadi perdaraan sub arah lain nah trauma saat persalinan juga bisa mengenai susunan sarap pusat eh susunan sarap di tulang belakang biasanya disebabkan karena hiper ekstensi atau tarikan atau perengkakan yang berlebi saat sarap saat rotasi atau tarikan pada saat persalinan misalnya pelahiran susang misalnya bayi besar mengeluarkan tangan atau apa bahkan kadang-kadang beberapa kasus persalinan yang kelihatan lancar pun mengakibatkan trauma pada sarap atau bahkan tulang lokasinya sering terjadi di cervical baik atas maupun bawah nah presentasi klinis yang kita jalannya biasanya fungsi tidak ada fungsi motorik jadi anaknya ini pergerakan ototnya tidak ada kita rangsang dengan kemarin ada pemeriksaan fisik salah satunya adalah memeriksa refleks primitif misalnya kita bikin babinski atau kita kasih refleks moro maka tidak berespon tidak ada kalau bayi dikagetkan biasanya akan melakukan fleksi seperti memeluk pada kedua ekstremitas baik atas maupun bawah kanan maupun kiri kalau terjadi kelumpuh kelumpuan pada motorik maka refleks moronya negatif jadi refleks primitif itu harus anda lakukan pada setiap bayi yang di anda curigai ada trauma pada susunan sarap belakang atau trauma pada kepala ya diagnostisnya dengan emeritusi scan tindakan resitasi dan tentunya rujuk kalau ada lagi kelumpuan di sarap seperti sarap fasial ini akibat kompresi misalnya dengan forcep ini anda lihat bayi yang ini bayi normal bayi yang sini kalau nangis merot ya kelihatan merot ya yang nubuh yang mana ini yang nubuh yang sisi jadi ya trauma SSP bisa muncul dua-duanya bisa muncul satu sisi ya prognosisnya kalau sarafasial cukup baik 85% sembuh satu minggu 90% sembuh dalam satu tahun dan hanya kurang dari dan tidak satu sepuluh persen yang tidak sembuh dalam satu tahun bisa dilakukan tindakan operasi ini adalah kondisi yang sering terjadi yaitu trauma pada plexus brachialis plexus brachialis adalah sekelompok saraf yang saraf sertikal yang mengonsarafi daerah lengan atas ya biasanya terjadi pada bayi besar ya di atas 3,5 persentase abnormal dan biasanya disertai dengan kegawatan janin misalnya asfiksi ataupun shock biasanya disertai pada kasus-kasus yang mengalami distokia bau atau kesulitan melawan bau atau persen yang susah bisa bilateral bisa monolateral lesinya ini bisa di clavicula bisa disertai dengan fraktur clavicula fraktur hemerus tandanya bagaimana ini adalah tandanya ini adalah tangan yang mengalami paralisis erb ya er paralisis adalah trauma pada plexus brachialis yang C5 dan C7 bentuknya maka khas banget posisinya aduksi mendekat ada pronasi dan rotasi internal pada telapak refleks moronya ini jalan yang sebelah sini tidak bisa jalan refleks genggamnya yang disini ini bisa yang disini biasanya sebagian posturnya khas seperti witer's tip khas nanti hati-hati kalau ada soal posisi witer's witer's tip apa itu maka ini adalah gejala dari apalisis kondisi yang lebih parah lagi kalau traumanya sampai dengan cervical 8 sampai torak 1 atau plexus yang bawah maka terjadi posisi klam ke klam ke gejalanya posisi seperti akan mencakar tangannya gerakannya sama refleks genggamnya tidak ada kalau yang tadi refleks genggamnya masih ada kemudian posisi tangannya seperti witer's tip kalau ini tidak lumpuh betul-betul tidak ada pergerakan dengan tidak ada refleks genggam dan tangannya seperti mencakar kadang-kadang diserai dengan sendrom Horner yaitu ptosis miosis anhidrosis kalau trauma ini mengenai dengan torakal cabang di torakal 1 pencegahannya terapinya biasanya juga pencegahan kontraktur biasanya semua sendiri ya kemudian fisioterapi ya untuk mengurang gerak pasif kemudian kadang-kadang dilakukan pembendahan bila setelah 6 bulan observasi tidak baik biasanya dilakukan tindakan lebih lanjut ya prognosis plexus brachialis ya kalau dia sampai matah biasanya semakin buruk yang butuh operasi kalau yang regang biasanya sembuh dalam 1 tahun kalau yang ruptur biasanya butuh butuh koreksi 88% sembuh dalam 4 bulan 92% sembuh dalam 1 tahun 93% sembuh dalam 2 tahun ya apa yang terjadi kalau ini tidak sembuh akan terjadi atrofi kontraktur sendi ya pertumbuhan ekstremis terganggu dan kelainan bentuk tulang nah trauma pada saluran nafaat saluran juga terjadi pada saluran laring yang ya ini biasanya ya ya karena rotasi di dalam ketika rotasi lehernya terlalu dasyat maka salak laring ini bisa kena ya biasanya gejalanya bayinya menangisnya serak atau setridor diagnosisnya dengan laringoskop laringoskopi langsung terapinya suportif saja trauma 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 lain yang mengenai organ ya itu trauma pada tulang sering terjadi trauma pada tulang-tulang panjang cara gejalanya apa pokoknya ya tidak kalau kita rangsang gerak baiknya tidak bergerak misalnya ekstremitas bawah ini tidak bergerak maksudnya tidak bisa menekuk tetapi dia bisa nendang-nendang secara kecil ya jadi kalau ada gangguan gerak itu kan bisa karena kelainan tulang bisa karena kelainan otot bisa juga kelainan saraf kalau kelainan saraf apakah saraf sensorik atau saraf motorik bisa dimiliki kalau ini sarafnya masih baik tetapi geraknya terganggu ini lihat ya ada patahan bayi itu penyembuhannya cepat biasanya ya dalam 2 minggu saja kalau sudah mulai terbentuk sehingga kalau diaproksimasi saja diluluskan saja biasanya cendung baik nah ini sering didapatkan ketika bayi itu habis dipijet dukun ya jadi kalau di dadah perutnya dibetulin katanya tetapi ternyata ada perdarahan masif ya anaknya pucat kesakitan ya dinding perut dinding dada perutnya terdapat bekas hemato maka mungkin suatu gejala dari trauma organ ya tindakannya harus cepat ini mulai dari USG foto parasintesis misalnya ada perdarahan bahkan mungkin pembedahan yang kedua penyakit yang perlu kita waspada pada bayi berlahir adalah kondisi biru pada bayi pada biru pada bayi atau cyanosis pada bayi cyanosis itu ada dua cyanosis yang perifit pada ujung-ujung daripada ekstremitas atau cyanosis sentral pada mukosa mulut palatum dan bibir ini cyanosis sentral cyanosis ini bisa disebabkan oleh kelainan jantung bisa disebabkan kelainan non jantung kelainan jantung misalnya ya penyakit jantung bawaan komplek ya yang cyanotik atau campuran kelainan jantung dengan kelainan baru atau kelainan non jantung misalnya pada kasus-kasus seperti asfiksi yang melanjut menjadi PPHN kemudian gangguan saraf misalnya otos near nervous frenicus yang terganggu atau pusat nafas ada hipoksi biasanya sehingga nafasnya terganggu kemudian gangguan nafas pada neonatus misalnya penemoni pada neonatus atau campuran diantaranya bagaimana membedakan biru akibat jantung maupun non jantung kalau akibat jantung ya biasanya tidak disertai dengan distress atau nafas yang cepat maaf tidak disertai ada sesak tetapi nafasnya cepat jadi ada nafas yang lebih dari 60 kali per menit tetapi tidak ada tarikan dinding dada tidak ada retraksi yang dimaksud dengan adanya takipenuh tetapi tidak ada distress sampai sekarang masih dengar Dek halo masih ya kalau penyak cyanosis karena penyakit jantung biasanya cyanosis merata dia letaknya cyanosisnya sentral biasanya dengan uji oksigen dikasih oksigen biasanya tidak membaik ingat ya kalau bayi itu biru kemudian dikasih oksigen membaik itu biasanya sakitnya sakit paru bukan sakit jantung kalau karena birunya karena sakit jantung dikasih oksigen maka tetap biru cyanosis akibat jantung biasanya kalau menangis tambah biru beda dengan cyanosis karena penyakit paru kalau menangis biasanya birunya membaik dan kejadiannya biasanya kalau karena jantung terjadi cepat begitu lahir langsung biru terjadi setelah 24 jam beda dengan sakit karena paru biasanya terjadi segera setelah lahir jadi rangkaian dari asfiksi bayi lahir tidak menangis dan biru itu cenderung karena problem paru tapi bayi baru lahir nangis kemudian membaik kemudian menjadi biru dalam beberapa saat kemudian itu biasanya karena jantung ya tanda dari gawat nafas ingat bahwa kematian pada bayi paling sering juga disebabkan oleh gawat nafas tanda gawat nafas diantaranya adalah kebiruan biasanya kebiruannya sentral abnu berhentinya nafas atau nafas yang setridor atau megap-megap gasping atau retraksi dada yang berat pucat atau shock jadi ingat ada biru ada berhenti nafas lebih dari 20 detik ada suara nafas yang abnormal ada megap-megap nafas lebih dari 60 kali per menit ada tarikan diling dada yang berat atau retraksi ataupun pucat nah berbeda dengan asfiksi kalau asfiksi kemarin adalah kegagalan bernafas segera setelah lahir bagaimana menilai nilainya asfiksi dengan up-guard score beda dengan kegawat daratan nafas kalau kesesak nafas itu menilainya dengan skor dengan skor down ini ada skor down ya jadi bayi lahir misalnya emas bagus 5 hari kemudian kamu nilai ada retraksi retraksinya berat oh nilainya 2 nafasnya lebih dari 80 nilainya 2 oh biru-biru dikasih oksinya juga biru nilainya 2 oh berarti downscore-nya 6 ini minimal oh berarti suatu sesak nafas yang berat jadi ini adalah untuk menilai evaluasi gawat nafas menilai sesaknya nafas dengan downscore bukan dengan up-guard score jadi downscore dibagi menjadi 3 ada gawat nafas yang berat kalau lebih dari 6 gawat nafas ancaman gawat nafas ancaman gagal nafas itu ya lebih dari 6 atau 7 atau lebih ini maaf ini 6 ya harusnya 4 sampai 7 itu gawat nafas dan kurang dari 4 tidak gawat nafas ini adalah kondisi yang berhubungan dengan gawat nafas bisa karena airway B bisa karena jaringan sekitar paru misalnya mediastinum atau bisa juga karena kelainan pada dinding misalnya ada patah tulang efusi atau hernia juga bisa nyebabkan gawat nafas bisa sindrom air leg sindrom ya misalnya emphysema pneumoperitoneum atau bisa juga karena inflamasi atau infeksi pada parengin itu misalnya pada pneumonia pada pneumonia bisa saja gawat nafas tadi disebabkan kalau karena kelainan jantung baik cyanosis maupun asianotik bisa juga karena kelainan neurologi jadi gawat nafas itu tidak cuma akibat karena kelainan paru saja tetapi bisa kelainan jantung bisa juga kelainan neurologi atau bahkan kelainan yang lain seperti metabolik anemia hipotermi hipoflikemi hipertermi itu bisa nyebabkan gawat nafas ada istilah lagi namanya apne daripada bayi-bayi kecil kadang-kadang berhenti nafas pada saat tidur atau pada saat tidur lelah nafasnya akan memelan apakah dikatakan apne tidak apne itu kalau berhenti nafas lebih dari 20 detik sering terjadi pada bayi prematur ya biasanya 35% dibangunkan oleh apne yang sentral jadi apne itu ada dua karena SSP namanya apne sentral bisa juga karena obstruktif misalnya karena aspirasi misalnya karena pneumonia itu apne yang obstruktif penyebabnya lebih sedikit dari apne sentral pada bayi prematur biasanya menyumbang apne ini menyumbang kematian 50-60% selanjutnya kuning pada bayi atau ikterik pada bayi ikterik adalah kondisi pewarnaan kuning pada mukosa dan kulit bayi akibat meningkatnya filirubin jadi kalau bayi kuning karena sebab lain namanya bukan ikterik misalnya saja karena kebanyakan karotin banyak makan wortel maka bayinya juga warna kulitnya akan kuning itu bukan ikterik 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 adalah proses dimana terjadi kenaikan bilirubin di dalam darah ya nah bilirubin pasanya dari mana dari pemecahan sistem reticulo endotelial dia akan pecah dari hem pemecahan hem atau diputup dan sisanya dari hem yang ada di jaringan kemudian menjadi biliverdin biliverdin berubah menjadi karena ini hormon biliverdin reduktase maka menjadi bilirubin di dalam darah ini sistem RES ya sistem reticulo endotelial sistem ini di dalam darah akan diikat oleh albumin dia akan masuk ke liver diikat oleh lingardin dan mengalami proses di situ menjadi bilirubin direk dan dibuang ke SS kemudian ada sebagian yang diserap lagi ya inilah metabolisme dari bilirubin jadi kapan bilirubin itu meningkat ya tentunya kalau proses-proses ini peningkatan disini pengurangan yang ikat gangguan konjugasi pada liver atau sumbatan di dalam keluarnya bilirubin di keusus atau keluarnya bilirubin ke fesis yang terganggu maka menyebabkan jadi kenapa bayi itu menjadi kuning anda harus berfikir bisa karena peningkatan bilirubin atau berkurangnya aplik plasma kanalplas albumin yang rendah atau gangguan konjugasi tadi di dalam liver atau berkurangnya ekskresi akibat pengeluaran ke fesis ataupun ke empedu kemudian peningkatan sirkulasi entero jadi dari abdomen dari usus diserap lagi nah penyebabnya ini macam-macam bisa produksinya meningkat misalnya anemia hemolitik misalnya bisa didapat atubawaan yang didapat misalnya spirositosis dan lain-lain atau yang didapat misalnya karena infeksi polisitemia HP yang terlalu tengah sel darah merah yang terlalu banyak gangguan dipert rismil jondis penyakit metabolik peningkatan sirkulasi enterolepatik dan beberapa obat-obatan yang paling sering penyebabnya adalah proses fisiologis inkompetabilitas ABU dan infeksi intra dan ekstrauterin serta akibat trauma ya tracing atau seval hematom bagaimana menilainya sekali lagi kuning itu bergerak secara sevalokaudal jadi kepala ke kaki jadi wajah dulu dada abdomen dan kaki jadi tidak mungkin kuning pada bayi itu bermula dari kaki mesti bermula dari wajah kepala dada perut kemudian kaki bagaimana menilainya ini adalah cara penilaian sederhana dimana kulitnya ditegangkan maka akan terlihat berwarna kuning pada daerah yang lebih tegang nah kesesuaian nilainya bisa kalau wajah itu sekitar 5 miligram per desiliter kemudian kalau dada itu sekitar 10 miligram per desiliter dan untuk abdomen sekitar 15 untuk kak telapak ini biasanya 20 namun demikian penilaian secara visual visual mungkin kita akan kurang pas misalnya dindingnya warnanya kuning atau lampunya kuning maka akan mengganggu membiasakan penilaian secara klinis ini adalah kesesuaian tadi antara letak kuning pada wajah dengan nilai bilirubin penilaiannya dengan cara klinis dengan cara demikian atau dengan alat bilirubinometer transkutan bisa atau dalam darahnya diperiksa juga bisa nah ada dua jenis bilirubin ikterik yaitu ikterik yang fisiologis dan ikterik yang patologis ikterik yang fisiologis bukan akibat kelainan patologis dan tidak berbahaya nilai normalnya bervariasi tergantung bayi dan usianya tanda-tanda dari ini seorang dokter harus bisa membedakan kalau datang ke tempat praktek mereka seorang bayi umur 5 hari dengan kuning maka dia harus bisa membedakan apakah kuningnya itu fisiologis yang tidak membutuhkan terapi atau yang patologis yang membutuhkan terapi yang fisiologis tandanya muncul setelah 24 jam biasanya meningkat di hari keempat kelima dan pada bayi aterem dan puncaknya di hari ketujuh dan kemudian menurun kadar serumnya biasanya kurang dari 15 peningkatan hariannya tidak lebih dari 5 miligram pada siliter biasanya membaik di hari keempat belas menghilang tanpa terapi dan klinis anaknya baik maksud klinis anaknya baik ini minumnya kuat nangisnya kenceng geraknya aktif ini adalah tanda-tanda sebaliknya tanda-tanda ikterik patologis salah satu tanda ikterik patologis adalah beraknya seperti dempul atau pucat dan pening dililupin direknya lebih dari 2 miligram pada siliter ini adalah gambaran daripada perjalanan alam ya ikterik fisiologis dan patologis yang bawah ini yang fisiologis biasanya sampai 12 dari keempat puncak kemudian mengurang hari ketujuh sebenarnya ada ikterik yang patologis biasanya tinggi sampai dengan hari keempat belas pun masih tetap tinggi nah Anda perlu mengetahui ada kaitannya antar ikterik dengan menyusu yaitu ada 2 istilah mohon nanti dicari apa itu breast milk feeding dan breast milk jaundice jadi AC itu bisa nyebabkan kuning dengan 2 mekanisme kalau awal-awal akibat susu yang kurang namanya breast milk feeding atau akibat lanjut karena gangguan konjugasi akibat hormon yang pada AC namanya breast milk jaundice dua-duanya tidak berbahaya terapinya berbeda kalau yang awal yang BMF atau breast milk feeding itu terapinya banyak minum kalau breast milk jaundice tidak diapa-apain apa bahayanya ikterik ya kalau terjadi penumpukan ini adalah masa otak yang berwarna kuning ini karena ada bilirubin di sini ya otak yang mengalami terdapat penimbunya bilirubin ini akan mengalami kerusakan namanya encephalopathy biliaris gejalanya ya gejalanya bisa akut bisa kronis kalau yang akut biasa tandanya adalah males minum tidak aktif ya banyak tidur ya menyutnya kurang kalau yang kronis bisa mengalami tonusnya kaku-kaku sampai dengan kejam ini bahayanya tahapan dari ikterik hiperbilirubinemia atau ken ikteriknya ken ikteriknya ken ikteriknya itu ada encephalopathy biliaris atau hiperbilirubinemia encephalopathy itu ada tiga ada tahap awal biasa anaknya males tonusnya hipotoni refleksnya buruk kalau melanjut menjadi hipertoni dan demam ya kalau sudah lanjut lagi kelihatannya membaik tetapi gejala sisanya menjadi menjadi berat pengelolaannya tentunya tergantung penyebab kalau ikterik teknik pengelolaannya tentangnya bagaimana mengurang produksi bilirubin bagaimana meningkatkan konversi bilirubin dengan trafisinar dengan pemacaman konjugasi dengan ubat-ubatan tertentu dan pengikatan bilirubin bebas misalnya dengan albumin atau mengurangi sirkulasi enterohipatik misalnya dengan nasihat minumnya harus lebih banyak atau mengeluarkan mekana dengan trafisintupak ini adalah panduan pilihan terapi yang disarankan ya ini adalah alat fototerapi pernah lihat anda pernah lihat alat fototerapi ini halo ada yang pernah lihat mahasiswa pernah ini adalah terapi itu transisi itu dimana darahnya diambil kemudian tidak diambil dimasukkan darah yang tidak mengandung gilirubin tinggi selanjutnya adalah patologi pada anak dengan gejala pucat pada neonatus pucat pada neonatus bisa disebabkan oleh tanda shock pada neonatus shock pada neonatus bisa disebabkan karena tiga hal shock hipofolomik paling banyak shock septic dan kemudian shock radiogenik tanda-tanda shock pada bayi biasanya anaknya bayinya pucat ketangan darahnya lemah ada depresi nafas nafasnya akan cepat ataupun lambat tonus yang buruk jadi sama seperti asfiksi sebetulnya ada ada biru ada pucat kemudian kalau tanda shock hipofolomik bisa disebabkan anamnesisnya tentunya kita harus seperti ketahui bahwa kalau mau direaksi sesuatu kelainan pada suatu anak maka harus dari anamnesis anamnesis ditanya misalnya ada ribet kehilangan darah antepatum misalnya perdanaan placenta abduksio placenta placenta perepia atau transfusifotifeta dan vetomaternal ini adalah bayi kembar satunya mengalami pleitorin satunya mengalami anemi ya satunya ini mendonor ke sana sehingga ini drop sebaiknya shock hipofolin bisa saja terjadi pada bayi-bayi pasca lahir biasanya akibat dari hdn perdarahan akibat defisiensi vitamin k atau dic misalnya akibat infeksi yang melanjut atau hipofolomik akibat trauma lahir atau rasa hati misalnya tadi dipijat kemudian perdanaan paru bisa terjadi akibat dari asfiksi sepsis ataupun pdr shock sektik adalah shock akibat dari sepsis ya ini akibat maldistribusi daripada pembuluh darah jadi darah mengalami fasodilatasi akibat endo atau eksotoksin sehingga secara relatif sebenarnya terjadi hipofolomi tanpa kehilangan air tanpa kehilangan darah jadi bayinya mengalami shock yang septic itu ada pengurang ada shock hipofolomi akibat dilatasi fasodilatasi dari sistem kardiofaskuler shock kardiogenik jadi bayi itu bisa mengalami shock kardiogenik juga biasanya paling sering akibat asfiksia yang kedua akibat seksi hipofolomi dan hipokalsemi yang selanjutnya akibat gangguan pada jantung manifestasinya di kardiofaskuler biasanya detak jantungnya meningkat tekanan darahnya melemah dengan NAP yang melemah penapasan laju nafasnya cepat ada retraksi dan geranting gejala lain adalah rewel letargi motling kulitnya berbeca jadi kulitnya tidak halus tapi berbeca ada yang merah ada yang pucat beberapa tempat akral dingin atau capillary level time yang memanjang kalau pada neonatus itu berapa ada yang tahu capillary level neonatus berapa ya normalnya kalau orang dewasa berapa CRT nya kalau kurang dari 2 ya kurang dari 2 apa dek 2 detik dok kurang dari 2 detik kalau pada bayi berapa ya CRT normal pada bayi kurang dari 3 detik jadi lebih lama kalau pada bayi meriksanya bisa di kepala di batuk atau di dada tidak usah di ujung-ujung daripada jati jadi capillary levelnya ini memanjang dan terdapat gejala asidosis metabolik kalau dilakukan pemeriksaan PGA SOC itu ada 3 fase SOC kompensasi dekompensasi dan reversible oke selanjutnya sepsis pernah dengar sepsis sepsis adalah infeksi berat pada bayi biasanya tandanya adalah kalau pada bayi dia tidak spesifik biasanya tandanya paling banyak karena gangguan nafas maaf maaf ada mas ya jadi gejala bayi sakit itu sama mulai dari sesak andai nafas dingin bahkan panas ya pada sepsis pada neonatus bisa saja gejala ini hipotermi kalau kita sepsis biasanya panas tinggi ya kalau pada bayi biasanya karena hipotermi kemudian meronanya aktivitas bayinya rewel minumnya jelek perutnya kembung hipotensin tanda-tanda dari bayi sepsis ya ini adalah kriteria WHO panduan sepsis pada anak ya kalau RF nya lebih dari 60 kalau tidak didapatkan lebih dari satu atau lebih kejala kemungkinan besar sepsis ya diagnosisnya dengan kultur terapinya antibiotika dan gentamicin ya gentamicin ingat ya dosisnya ya salah satu patologi yang sering menyebabkan kematian pada bayi adalah bayi yang mengalami gangguan termoregulasi yaitu gangguan pengaturan suhu pada bayi ya suhu bayi normal itu antara 36,5 sampai 37,5 kalau kurang dari 36 namanya hipotermi kalau lebih dari 37,5 namanya hipotermi hipotermi ya seperti diketahui pada bayi dalam kandungan itu suhunya 37 derajat lingkungannya 37 derajat karena dia di dalam kandung apa di dalam amnion yang suhunya 37 derajat begitu keluar dia kena suhu yang dingin karena udara luar itu paling suhunya sekitar 20 sampai 30 ya inilah kondisi inilah yang menyebabkan sering menyebabkan distress pada bayi adaptasi suhu yang terlalu berat bagaimana mengukur suhu bayi yang baik mengukur suhu yang baik sebetulnya tidak boleh dengan rektal cukup dengan aksila ya jadi tidak boleh dengan rektal bagaimana bayi itu bisa mengalami hipotermi atau hipertermi tentunya mengalami proses kehilangan panas proses kehilangan panas pada bayi ada 4 gambarannya begini ada radiasi konduksi misalnya tempatnya ini dingin maka panas bayi akan ke daerah jaringan yang keras ini atau evaporasi menguap lewat ini air yang ada di tubuh dia kemudian konveksi adanya hembusan angin dia membawa panas ini atau radiasi kalau ruangannya ini dingin maka dia akan radiasi ke sana jadi cara mengurangi mengurangi hipotermi pada bayi salah satunya adalah satu tempatnya harus kering dan hangat yang kedua airnya harus sering dikeringkan jadi tidak dibersihkan jadi kalau ada basah di tubuh bayi harus dikeringkan yang ketiga angin tidak boleh ada angin dingin tidak boleh sehingga kipas angin ataupun AC harus dimatikan kalau kita mendapatkan bayi yang mengalami hipotermi atau suhunya tidak boleh terlalu dingin misalnya suhu dijaga diantara misalnya 25 sampai 29 derajat suhu lingkungannya kalau kita setting menjadi 37 bisa hipotermi kalau kita setting di 20 misalnya maka dia akan mengalami hipotermi kejang pada neonatus ini adalah kelainan yang sering didapatkan pada bayi juga kejang pada neonatus biasanya manifestasinya berbeda dengan manifestasi pada orang dewasa atau anak besar kejang pada neonatus muncul akibat gangguan sepintas fungsi otak yang bermanifestasi secara episodik dengan penuh kesadaran dan gerakan otonom atau kegiatan motori kejang pada bayi itu paling banyak bentuknya subtle ada macam-macam ada tonic ada kronik tapi yang paling banyak subtle gerakannya seperti mengenyut seperti mengayu sepeda jadi gerakannya tidak gerakan tonic atau kronik seperti epilepsi pada umumnya tapi pada bayi malah tidak jelas makanya harus hati-hati kalau ada kejang harus dilakukan pemotongan kejang segera pilihannya apa pilihan anti kejang pada bayi ingat ya tidak boleh menggunakan dia sepam tapi pemotong kejang penobarbital ataupun penotoin ataupun benzodia ini pilihan terakhir benzodia tapi sekarang tidak boleh jadi harus pakai penobarbital dosisnya dosis cukup kuat 20 mg per kilo oke hipoglikemi pada bayi hipoglikemi pada bayi adalah kelainan patologis yang sering dapatkan pada bayi yang kecil kurang dari 2,5 atau bayi prematur atau pada bayi yang besar pada bayi makrosomia bayi dikatakan hipoglikemi kalau kurangnya kurang gula darahnya kurang dari 45 mg per desiliter gangguan salah pada neonatus ya maaf gangguan saluran cerna pada neonatus ya tanda kebawa daratan saluran cerna pada neonatus biasanya pada anamnesis dapatkan hidram neon polihidram neon jadi adanya cairan amin yang berlebihan atau muntah hijau atau kembung atau tidak bisa defekasi jadi kalau anamnesis bayinya 24 jam tidak defekasi perutnya kembung muntah berwarna hijau itu biasanya ada kegawatan pada saluran pencenaan ya atau disertai dengan muntah berdarahan atau defekasi berdarah atau adanya defek daripada dinding abdomen ini tandanya jadi bayinya berliur mengeluarkan liur bayinya muntah warnanya hijau perutnya buncit ini adalah bayi-bayi dengan tanda bayinya ada sumbatan saluran pencenaan boleh minum enggak? tentunya tidak boleh minum ini harus di eksploitasi sampai dengan yakin bahwa perutnya itu paten nah ada defek pada dinding ini ini atresia ya buntu ini tidak defekasi selama 48 jam perutnya muntah bilir atau muntah hijau kalau muntah biasa enggak apa-apa dipersalivasi ya ada lagi namanya interpolitis nekrotikan atau malrotasi atau muntah darah hati-hati kalau ada bayi muntah darah atau perutnya buncit meling-meling gitu atau beraknya darah segar maka hati-hati itu merupakan tanda dari ada kegawat daratan matologis pada atau bayi yang mengalami muntah atau berak darah dan klinis baik hati-hati ya anaknya ada muntah darah dan klinisnya baik itu bisa disebabkan oleh ADN kekurangan vitamin K atau ini adalah defek pada perut bayi bisa namanya ini gastroskisis ini empalokal ini ada bungkusnya ususnya ada bungkusnya kalau yang ini tidak ada bungkusnya ini gastroskisis tentunya ini kasus bedah ya terima kasih sampai materi ini ada yang ditanyakan sudah satu jam bingung izin bertanya dok ya silahkan apa ini ya Sinta Sinta ya Sinta Hakim iya dok oke tidak kelihatan wajahnya ini gambarnya siapa ini tidak kelihatan ya ya sudah itu saya mau tanya dok untuk bedanya asfixia neonatus dengan respiratory distress sindrom tadi itu bagaimana terus kan kalau bayi lahir kita otomatis melakukan penilaian agresor lalu untuk penilaian doon tadi itu dilakukannya kapan terima kasih dok terima kasih pertanyaannya bagus asfixia adalah divisinya ya kegagalan bernafas segera setelah lahir jadi kalau bayinya lahir red kemudian dia tidak bernafas berhenti nafas atau nafasnya berat dan tonusnya lemah berarti asfixi betul ya maka segera dilakukan apa dinilai atau dilakukan resitasi kalau bayi asfixi red resitasi dilakukan langkah awal setelah langkah awal satu menit baru dinilai up gas score betul ya nah setelah ini berjalan waktu ke depan misalnya tiga hari tadinya asfixi tiga hari tiga hari kemudian bayinya nafasnya cepat bayinya cyanosis maka kita tidak bisa mengatakan bayi yang tiga hari ini sebagai asfixi tapi kita menilai distress respirasi dengan down score tujuh misalnya jadi down score itu alat untuk menilai distress derajat distress supaya lebih objektif sering anda ditanya orang sesak ini sesaknya kayak apa seberapa berat kan tidak tahu maka di bentuk dikasih marker atau dikasih penilai yang ada angkanya sehingga kita lebih objektif dokter tadi distressnya down score nya tujuh sekarang distressnya enam oh membaik berarti besok lagi diperiksa lagi dokter masih distress dok tapi empat berarti membaik itu penilai pengertian dari down score tetapi kalau asfixi tetap saja kalau sudah dinilai dia menit pertama kelima makanya sudah tidak akan pernah berubah tapi down score ini penting untuk menilai perkembangan dari sesak derajat sesak seorang anak gitu ya jelas jelas dok terima kasih ya ada lagi yang kelihatan batuknya tidak kelihatan wajahnya mana Chandra tidak ada pertanyaan siapa siapa Laili Laili Nabila monggo kalau yang penjelasan agak belakang yang eksploitasi sampai perutnya patent itu maksudnya apa ya dok oh iya misalnya misalnya begini bayi lahir dua hari dua hari tidak berbera tidak mengeluarkan mekonium oke kemudian bayinya baik baik saja kelihatannya tapi belum keluar mekonium kemudian bayinya muntah muntahnya hijau apa yang dilakukan apakah bayi itu boleh IMD boleh dikasih minum tidak boleh tidak boleh harus dilakukan pemeriksaan atau di eksploitasi di foto rongsen di bario misalnya atau di USG sampai yakin oh ternyata saluran nafasnya baik eh saluran pencernaannya baik baru boleh minum maksudnya dieksploitasi diobservasi sampai ada tindakan berlanjur gitu ya jadi tidak boleh kalau bayi misalnya belum berak dua hari minum aja bayinya tidak apa-apa bu silahkan pulang tidak boleh jangan dipulangkan dulu bu ini bayinya belum berak dua hari kita harus lihat apakah ususnya bolong atau tidak kalau ususnya buntu ya berarti ibu harus tetap di rumah sakit untuk itu bayi harus dilakukan satu misalnya foto perut bu dalam perutnya di USG bu gitu atau di barium enema misalnya ya atau kolon in lobe gitu cukup jelas Layli? terima kasih dok ya ada lagi? tidak ada? saya mau tanya ada Puan Vela mana Puan Vela? masih ada? masih ada? Puan Vela? tidak ada? Puan Vela mana? halo? wah pergi ini berarti saya tanya sama Dewi Dewi Purwaningseh Dewi Purwaningseh Dewi Purwaningseh ada? tidak ada ada Puan Vela tidak ada dan saya mau cari yang laki-laki coba Pahmi Pahmi Ardian tidak ada? masih monitor? Pahmi? tidak ada? banyak tinggal pergi ternyata ya ya nanti saya sebagai laporan aja kepada Bu Bu Hema tiga tidak ada sekarang Astiyami Sri halo? Astiyami ada? tidak ada saya mau tanya sama Bugi deh Bugi, Bugi Bugi Mayon? iya dok wajarnya biar kelihatan sedikit Bugi naik sedikit nah gitu Bugi saya mau tanya tadi saya menjelaskan tentang ikterik nah apa sih ikterik itu? kekuningan dok kekuningan kalau tidak sikat gigi terus giginya kuning itu ikterik eh itu mata apa ya apa dia ada yang bisa bantu? sumbatan ya Sinta iya dok ya ikterik apa ya? kalau penangkapan saya tadi tuh bayinya itu kulitnya berorah kuning mulai dari wajahnya terus leher baton baru yang terakhir ada di bagian kaki atau apa kaki ya penyebabnya apa? kalau kuning karena tidak sikat gigi itu ikterik enggak enggak tau? penyebabnya apa? enggak penyebabnya ada sumbatan di ada sumbatan di herpa apa ya di lupa oke saya tolong dilengkapi Layli ya ya penyebabnya bisa di pos hepatik reticul endotelial system atau di hepatiknya ada obstruksi di herpar dan ada di obstruksi gastrointestinal pos jadi yang menyebabkan kuning itu apa ya? peningkatan bilirubin di dalam peningkatan bilirubin jadi ikterik adalah kondisi kuning akibat peningkatan bilirubin bukan akibat peningkatan yang lain ya karena pada bayi-bayi kadang-kadang kalau dikasih makan yang banyak mengandung wortel atau karotin warnanya juga kuning nanti dikira ikterik pada bukan ya oke saya mau tes satu-satu nah yang disini Safira ada Safira halo Safira Safira tidak ada kuliahnya sampai jam berapa sih Pak Ketua? ada dong mana Safira? oke di mobil ya? Masya Allah Masya Allah kuliah sambil di mobil hebat zaman sekarang itu di mobil kamu ya? betul ya dok jelas tidak mungkin mendengarkan kuliah ya karena tidak mungkin ngetel sama itu tidak mungkin ya tidak mungkin lihat video sama lihat handphone sama nyetir kan tidak mungkin ya resiko kecelakaan saya tidak mau tanya Safira karena berbahaya kamu masih sedih jemput mama iya jemput mama oke saya tidak mau tanya nanti malah terjadi apa-apa Rizal 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 Albert Albert Rizal wah ini baru kelihatan aslinya ganteng toh Rizal mau tanya apa? sebelum saya tanya dari kemarin dari kemarin dari tadi kamu tadi udah lihat videonya Zal? Rizal lihat videonya enggak tadi? lihat tuh lihat oke kapan bayi dimandikan Rizal? kalau kamu mandi kan pagi sore ya kalau musim covid itu pulang pulang dari luar masuk rumah ya mandi kalau bayi itu kapan dimandikan? kaitannya dengan setelah lahir kapan? ada yang tahu? 6 hari 6 hari Rizal lah mandinya 6 hari mantap ada lagi? yang membutuhkan? berapa? berapa hari dia mandi? 6 jam mungkin 1 hari 6 jam minimal 24 jam 6 jam mandikan setelah 6 jam ya suntikan apakah yang diberikan segera setelah bayi lahir? ada yang tahu? vitamin K vitamin K hepatitis hepatitis A atau B? hepatitis B kapan hepatitis B disuntikkan? setuju setelah pemberian vitamin K apa tujuan pemberian vitamin K? ada yang tahu? tidak ada di pemberiannya tadi ada yang? apa tujuan pemberian vitamin K? cici? cici Rizki K monitor? tampilkan dirimu iya apa tujuan pemberian vitamin K? oke PR buat kalian izin menjawab izin menjawab izin menjawab kita minta buat buat apa? kak mencegah perdaraan pada bayi oke kenapa bayi itu harus dikasih pencegah perdaraan? sepatutnya menjawab bayi mencegah perdaraan? bagus memang karena bayi itu beresiko perdaraan betul ya? tadi saya kan bercerita tentang trauma pada bayi kalau persalinan spontan bayi itu mengalami stres pada kepala betul ya? ada kaput, ada sefal, ada perdaraan ya? nah maka dari itu dia perlu ditambah vitamin kenapa kok tambahnya vitamin K? tidak yang lain? ada yang tahu? tidak aman yang tidak aman yang apa ya? siapa yang menjawab aman tadi? halo? saya dok saya dok siapa namanya? malik dok malik mana malik mana malik nggak kelihatan malik apanya FK 2018 dok? ini? oh kok nggak ada normalnya nih? kamu pakai fasilitasnya nuh? kampus? tadi kan jadi host dok buat oh iya kenapa lik? iya tadi dok yang aman iya nggak aman jadi begini bayi itu ada pada prinsipnya bayi itu mengalami difisiensi vitamin K ya kenapa dia difisiensi vitamin K? karena vitamin K itu tidak bisa lewat placenta yang kedua yang pertama yang kedua karena usus bayi itu sterile sehingga belum terbentuk vitamin K Anda tahu vitamin K itu dibentuk siapa? vitamin K itu membentukannya di mana? Fatima Fatima Nisa Fatima Nisa iya dokter iya tunjukkan dirimu vitamin K itu dibentuk di mana? ini pelajaran SD eh SMP ya SMA diusus dokter diusus yang bentuk yang bentuk siapa? bakteri baik dok iya bakteri baik pada bayi baru lahir kira-kira sudah ada bakteri baiknya enggak? tidak ada makanya bayi itu secara relatif mengalami difisiensi vitamin K vitamin K itu salah satu dari kalau kaskade pembukuan darah itu penting untuk pembukuan darah di sisi lain bayi beresiko mengalami perdarahan baik yang spontan misalnya kalau persalinan per vaginam bagaimana Anda bisa bayangkan tadi lihat bayi kepalanya segitu lewat vagina segitu ada molase dan ada risiko berdarahan oke ada pertanyaan? lagi? mohon izin nanya dok eh? izin bertanya dok kenapa kalau bayi lain disuntikin vaksine hepatitis B? siapa ini? Ezar dok Ezar, tunjukkan wajahmu Zah sebentar dok pakai kerudu tunjukkan oke kalau menurut Muhammad Marcel kenapa kok Marcel? lho mana Marcel? ngumpet oke sudah pakai yang benar? ya pertanyaannya kenapa perlu difisi hepatitis B? betul ya Marcel mana Marcel? betul mana? ya dok oh iya mumpet mal mana pecimu? ya oke oke ayo kenapa perlu dikasih hepatitis B? eh sebagai penanggulangan agar tidak terinfeksi hepatitis B dok iya betul iya betul itu pertanyaannya jawabannya bagus sekali itu ya memang memang Sunte kok enggak dikasih anu ya enggak dikasih hepatitis A maksudnya kenapa kok enggak dikasih apa ya apa imunisasi apalah kenapa hepatitis B? jadi pertanyaannya bagus ada yang pernah sakit hepatitis B? saya dok siapa? Marcel? iya dok tapi gejala doang dok sampai gejala doang oke begini hepatitis B itu penyakit kakibat apa ya Mbak Esa? virus virus hepatitis B ya dia menular lewat apa? menularnya lewat apa? ada yang tahu? lewat lewat darah bisa vertikal dari ibu ke bayi hepatitis B ada obatnya enggak? bagaimana perjalanan alamnya seorang yang pernah terinfeksi hepatitis B? dalam 10 sampai 15 tahun akan terjadi kanker hati atau serosis jadi kalau panjang dengan ketularan sekarang kejalanan tidak sekarang munculnya di 10 sampai 15 tahun ke depan nah pada bayi karena pentingnya sakit hepatitis B dan kenanya kemungkinan besar kemudian penyumbuhannya sangat kecil dan efektivitas perlindungan hepatitis B itu sangat baik hampir 99% jadi kalau kamu pernah ada yang di imunisasi hepatitis B semuanya sudah ya kalau masuk rumah sakit nanti di imunisasi karena resiko tertulatnya besar nanti kalau enggak Anda kena tidak ada obatnya dan menjadi kanker hati jadi itu ya kenapa awal? karena supaya belum tertulat sudah terlindungi ya Eza termasuk yang pro imunisasi pro pro ada yang kontra imunisasi enggak di sini? kita kasih tugas kalau yang kontra eh suruh keluar dari fakultas kedokteran ya ada ada yang kontra enggak? ngacong kita kasih nilai langsung nanti ya oke oke waktunya sampai kapan mas? sudah selesai? 14 menit 14 menit lagi jadi ada satu materi lagi saya ingin sebetulnya feedback tadi kira-kira yang belum tahu apa tadi kan patologis kemarin yang saya ceritakan bahwa bayi lahir kondisinya sakit tadi videonya bayi lahir baik maka tindakannya adalah satu keringkan ya setelah keringkan letakkan sebentar selama 2 menit eh 2 menit potong tali pusat terus IMD betul ya? terus IMD setelah itu baru pemeriksaan lebih lengkap sama imunisasi vitka hepatitis B imunisasi kemudian diperiksa rawat gabung setelah itu periksa lagi setelah mau pulang kemarin pelajarannya kan begitu pemeriksaan fisik pada bayi dibagi menjadi 3 segera setelah lahir 1 jam kemudian dan pada saat pulang atau 24 jam kemudian kemudian pulang betul ya? ketika pulang apa yang ditanyakan? oke tadi adalah prinsip daripada melakukan IMD inisiasi menyusu dini bukan menyusui dini ya ada yang namanya dini eh? ada yang namanya dini? enggak ada? oh ketawa-tawa sih Marcel ketawa nah kayak gini nih langsung enggak ngantuk eh? Marcel enggak? ada yang namanya dini sel? eh enggak ada dok sepertinya untung enggak ada dini ya coba kalau ada dini kan repot nanti kamu ingin praktek dok saya IMD saja terus gitu ya oke itu tadi alur bayi yang lahirnya normal kemudian bayi yang lahir tidak langsung menangis apa yang dilakukan? pertanyaan cukup dua tidak perlu tiga kalau dulu ada pertanyaan aterem atau tidak sekarang cukup dua yang ditanyakan apa, Marcel? bayi lahir yang ditanyakan apa pada bayinya? eh menangis spontan menangis situa tidak apalagi yang satunya? bergerak aktif atau tidak iya tonusnya baik atau tidak ya setelah itu dilakukan apa, Marcel? kalau baik-baik semua tadi IMD ya kalau yang tidak baik dilakukan apa? resusitasi kalau misalnya tidak menangis apa yang dilakukan, Marcel? resusitasi urutannya kayak apa, Marcel? entah nanti entar entah nanti sini nanti nanti ibrahim hello bisa bantu, Marcel tuh lahir tidak menangis apa yang dilakukan? Cek skor upgarnya dok Waduh, langsung dicek Cek upgarnya skor itu Di menit keberapa ya Satu menit Jadi Anda biarkan bayi itu Satu menit, terus dinilai Betul, Akstri? Anies? Iya dok, gimana? Gimana tadi? Iya dok Diapain? Bayi lahir tidak langsung menangis Siapa yang dilakukan? Di resitasi pertama Di keringkan Diapain? Di keringkan dulu Di jalan nafasnya dulu Apalagi? Terus Terus setelah itu baru nanti dikasih Oksigen tunggu satu menit Dilihat hatinya Dilihat ini dok Hat ratenya itu lebih dari 100 Kalau enggak baru nanti Dilapuin ini Resitasi Labia Laili Labita Labila Ayo disempurnakan Bayi lahir tidak langsung menangis Resistasi dok Langkah resistasinya gimana? Dicek jalur nafas dok Eh jalan nafas dok Diapain? Cek jalan nafas dok Cek jalan nafas Terus? Rangsang taktil dok Rangsang taktil Urut-urutannya Yang urut Dikeringkan Karena tempat hangat dok Ya pertama Keringkan Ya Posisikan atau keringkan? Posisikan Setelah dihangatkan Posisikan Kemudian Bersihkan Jalan nafas Disedot Sedot Sedot Setelah disedot Bersihkan Apa lagi? Di Stimulasi Setelah di stimulasi Reposisi Setelah disedot Setelah itu Di nilai Yang di nilai apa? Heart? Heart rate-nya Heart rate Oke Kalau Itu satu menit Kalau heart rate Belum satu menit itu Kalau heart rate-nya Kurang dari seratus Apa yang dilakukan? Dikasih Oksigen dok Dikasih oksigen? Bugi Bugi Dikasih apa? Kalau heart rate Setelah langkah awal Heart rate kurang dari seratus Kasih salam Bentar Bisa Kurangnya belum ada Setelah itu Dilakukan VTP Ventilasi Tekanan Posisitif Pakai Ambu bisa Atau pakai Resusitator Belum dibaca ya? Belum dibagi ya? Yang dari Komting Kiriman dari saya Belum dibagi Materinya Sudah dibaca Oh belum sempat Banyak tugas ya Tanggal 4 tujuan loh Iya dok Arayan Salsa Mahviro Mahviro Arayan Salsa Betul ya? Ada Ada Gimana cara Bagaimana cara melakukan VTP Mahviro? Berapa kali Frekuensinya? Bentar dok Bentar Masih satu jam Masih satu jam lagi Boleh Berapa? Ini A Tiga kali B Sepuluh kali C Tiga puluh kali D Enam puluh kali Pilih Tiga puluh 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 Saya pertanyaan saya Nafas bayi itu Berapa kali per menit ya Normalnya Anafauzia Wajahmu mana? Anafauzia Ya Frekuensi nafas bayi normal itu berapa kali? Empat puluh sampai enam puluh dok Iya Jadi frekuensi pompanya Mahviro Ya antara empat puluh sampai Enam puluh Caranya ya Tekan lepas-lepas Tekan lepas-lepas Tekan lepas-lepas Tekan lepas-lepas Kira-kira Tekan pompa Lepas Lepas dua kali Pompa lagi ya Tekan lepas-lepas Tekan lepas-lepas Tekan lepas-lepas Tekan lepas-lepas ya Itu kira-kira Empat puluh kali per menit Setelah satu menit VTV Apa yang dilakukan? Setelah satu menit VTP Apa yang dilakukan? Jadi upgar skor nilainya Setelah VTP ya Setelah satu menit Apa yang dilakukan? Uni Uni Setelah satu menit VTP Efektif Apa yang dilakukan? Sebentar 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 Kasih waktu Berapa lama sel? Marcel Kurang tahu dok 5 tahun Kurang tahu dok Kurang tahu Berapa? Setelah satu menit VTP dilakukan Diperiksa Heart rate lagi Ya Kalau heart rate-nya kurang dari 60 Apa yang dilakukan? Ayo gampang ini Diulangi ventilasinya Ventilasi diulangi Ditambah dengan Kom? Kompresi 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 dan VTP ya Kompresi dan ventilasi Berapa? Kanunya Urutannya Perbandingannya antara Kompresi dan Ventilasi? Uni Ini saya mau Lihat yang lain Caranya gimana Yang kelihatan Cuma ini Berapa perbandingannya? 1 banding 4 1 banding 2 1 banding 3 1 banding 6 Pilih Kalau benar Besok dapat Daging Sekilo Ya sel Berapa sel? Pilih sel 1 banding 2 1 banding 3 1 banding 4 1 banding 5 Sel Rumah langsung 4 Berapa? 1 banding 2 Marcel 1 banding 4 1 banding 3 1 banding 3 3 kali Kompresi 1 kali Ventilasi Berbeda dengan Resultasi pada Dewasa Dewasa berapa? 30 banding 2 1 banding 2 1 banding 2 2 2 4 Nah ya Coba baca lagi Oke Satu tugas Nanti baca sendiri ya Saya perlu ngisi lagi Enggak itu yang Satu yang IMD IMD tadi sudah ya Rasanya ya Pakai video aja ya Nanti kasih pengantar ya Kasih materinya Masih perlu sekali lagi Atau sudah cukup? Halo? Atau cukup Tanya-tanya Kayak gini aja ya Enggak usah Kasih kuliah ya Sayangnya Pakai ini sih Kalau pakai Pakai zoom Lebih 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 banyak Lebih Nyaman Ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada? Saya tutup ya Iya Siapa lagi? Lagi Lagi Iya Dok ini saya baca Di Di buku itu Dok Terus untuk menentukan Aspirasi Mekonium Selain Apgar skornya rendah Itu pakai Yang diambil darah Dan di nilai PH-nya Dok Itu apakah wajib Dok Terus Kapan saatnya Melakukan itu Dok? Ya Jadi Apgar skor itu Ada Kamu kan Asfiksi itu kan Diagnosis Betul ya Diagnosis itu Mesti dari Anamnesis Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Betul ya Anamnesisnya Tidak langsung menangis Misalnya Pemeriksaan fisiknya Anaknya lemes Sianosis BGA-nya PH kurang dari 7,2 Ya Asidosis Metabolik Asidosis metabolik Oh ini asfiksi Apakah Harus? Tidak harus Kamu kan Misalnya sudah jelas Ini asfiksi ngapain Kamu pakai PGA-PGA Ya Tetapi kalau Kamu ingin membuktikan Ini betul-betul Asfiksi Tidak ya Dilihat dampaknya Memang Di dalam Di dalam darahnya Mesti terjadi Hipoksia Hiperkardia Dan Asidosis Kamu cari PH-nya Kurang dari normal Asidosis CO2-nya Lebih dari normal Oksigennya Kurang dari normal Itu berarti Apakah wajib? Tidak wajib Kalau Anamnesisnya sudah yakin Pemeriksaannya sudah yakin Eh Pemeriksaan fisiknya sudah yakin Apakah perlu ditambah Mesti pemeriksaan tambahan? Tidak perlu Kamu tahu Cara ngambil BGA Gimana caranya? Dari Pembilikalis Dari Pembilikalis? Dari Arteri Oh Arteri Arteri Darah arteri Susah enggak? Susah Mahal enggak? Mahal Ya Jadi kan kita Diajar menjadi Klinisi Tidak menjadi Tetapi kalau Coba buktikan Asidosis Enggak oke Buktikan lab-nya Itu ya Jadi tidak ada Lely Bagus pertanyaannya Fahira Fahira Ada Fahira? Fahira Farihah dokter Oh Farihah 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 Fatih Oh Farihah Fatih Bukan Farihah Bukan ya Bukan dok Habis minum Habis minum Vitamin C Dia Si Siapa ya Dia minum apa tadi? Eh? Kamu udah puasa Lagi enggak? Ada pertanyaan? Dapet dok Ada pertanyaan? Kapan epinefrin Diberikan Fahira Farihah Epinefrin tahu Bar? Kapan epinefrin Diberikan Halo enggak tahu Enggak apa-apa Untuk PR Iya dok Iya Lapor ke Chandra ya Kalau sudah dapat ya Nanti Chandra Biar Biar Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Udah habis ya? Iya dok Capek ini Enggak ada Ngomong sepihak Kayak gini Mahasiswa Tidur lagi Sambil tidur Kita ngomong Gara-gara COVID ini memang Oke saya akhiri Terima kasih Atas perhatiannya Keputusannya Nanti tergantung Chandra ya Masih ada Satu kuliah lagi Atau Sudah cukup? Mohon maaf Tapi nanti Hari Senin Enggak ada kuliah Dok Memang Udah Gak ada Gak bisa diisi Dok Untuk daripada Ya ujian kan Iya dok Iya dok Mau nambah satu lagi Nggak? Sambil makan sate Tanyakan ke komting Iya tanya sama komting Kalau enggak Anggap aja Sudah tiga kali Empat kali ya Nanti materinya Tak kirim ke komting Ya Oke Kalau mau tanya Silahkan DM Di Instagram ya Biar tambah follower Satu sini lumayan Kalau yang tidak Tidak follow Nanti soalnya susah Di follow back Oh ya Lihat-lihat si kon Oke Oh ketawa-tawa Wah Anis ketawa Jangan ngekrek Ya Tanya dia Nunda Jangan pakai WA Jangan ya Pakai tanyanya lewat Instagram aja Terima kasih ya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dok 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.